Saya juga melanjutkan berbagai penugasan termasuk dilibatkan secara aktif dalam transformasi militer, transformasi TNI. Menjadi institusi, menjadi angkatan bersenjata yang berkelas dunia, yang profesional, yang modern, yang adaptif, dan decisive. Dan terus berkembang. Dan kita tahu bahwa TNI bukan hanya perlu diperkuat hardware-nya. Weapon system-nya, alat utama sistem persenjataan, alut sisanya. Tapi juga kapasitas sumber daya prajuritnya, manusianya, the man behind the guard. Kita selalu meyakini bahwa pada akhirnya kualitas manusia prajurit yang menentukan kuat atau lemahnya pertahanan sebuah negara. Dan kita berharap sekali lagi pembangunan TNI ke depan terus diisi, bukan hanya hardware-nya, software-nya. Dan kita ingin ke depan TNI benar-benar semakin handal dan capable. Terima kasih.